Tadi ibu sampe cerita, katanya Dina putus sekolah ya? Iya, putus sekolah. Terus sekarang jadi buruh cuci bosol? Iya, karena gak ada biaya mbak sekolah. Oke, thank you udah subscribe. Neng, maaf ya ibu mau buru-buru. Soalnya takut anak-anak belum makan. Yaudah kalau anak-anak belum makan, kita beli makanan dulu aja, Bu. Gak usah, Bu. Gak usah. Ya, gapapa. Kan ibu pasti belum masak, kan? Karena seharian nyarik ijing di Empang. Gak apa-apa nih, gak usah. Gak apa-apa nih, mumpung ada yang jualan tuh. Ada bubur, eh buburnya gak jualan. Ini aja nih ibu, baso. Gak usah, Neng, gak usah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak, gak usah. Gak apa-apa aja. Kasian anak-anak ibu belum pada makan. Gak apa-apa, Neng. Saya ikhlas kalau mau bantuin ibu. Gak apa-apa. Ya, takutnya anak-anak kan lambat di rumah. Iya makanya kita beliin makanan ya. Gak apa-apa, Neng. Ibu kan juga pasti belum makan, kan? Gak usah, Neng, gak usah. Gak apa-apa. Iya, Bu. Sini. Saya mau bawain buat anak-anak ke ibu. Biar nanti pulang ibu udah bawa makanan buat mereka, ya. Tentangnya kita keperkatan. Tentangnya udah capek, bantu ibu. Saya ikhlas, insya Allah. Gisi, Kang. Jualan, baso-nya? Bu, di rumah ada berapa orang? Di rumah banyak, Neng. Ada Nenek berapa? Ada Ma Nenek, Dina, Suhaibah, Mirla, sama Ero. Ya udah kalau gitu, Pak, mau bungkus? 8 porsi ya? Gak apa-apa. Beli dua aja deh bagi-bagi. Gak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Apa? Bawa campur mie. Bawa campur mie gak ibu? Gak boleh. Ibu aja deh, jangan banyak-banyak. Kita makan warna-warna. Ya itu udah disiapin sama bapaknya. Iya, Pak, ya? Udah disiapin, udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Ikhlas enggak? Betul. Ikhlas kok, ikhlas. Pasti ya, Neng, nggak kasih banget. Iya, kasih. Ini rumah yang ini. Yang mana? Yang ini. Assalamualaikum. Duduk dulu, Neng. Kan Neng tadi capek jalan dari tadi ya. Oh iya, 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 iya. Ini rumahnya ibu adek. Iya, ini remah ibu. Emang begini, Neng. Tadi kan ibu bilangin ke Neng. Bawa ibu kayak gini. Iya, Neng masuk sekalian ini ibu. Basonya kan takutnya udah dingin, nanti malah gak enak. Inilah rumah Bapak Zahroni. Kondisinya sangat sederhana. Sedih rasanya melihat rumah Bapak. Rumah ini sangat membutuhkan perbaikan karena sudah rusak. Dan keadaannya memang tidak layak. Tapi di rumah inilah Bapak dan keluarganya menjalani kehidupan yang melelahkan. Selalu mencoba bertahan dari berbagai masalah kehidupan. Hanya satu harapanku. Semoga Allah memberikan segala kebaikan untuk keluarganya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini siapa? Ini adik saya. Namanya Amila. Yang ini satu lagi namanya Eba. Suhaibah. Suhaibah. Iya. Anak pertamanya ibu sama Bapak. Iya anak pertama. Jadi ini lima nih ada satu. Ini Hoherul. Hoherul. Iya ini Kadhafi. Rame ya Bu ya? Iya emang. Anak saya semua. Iya Alhamdulillah. Kumpul ada semua. Ini cucian keluarga? Ini punya tetangga. Apa punya tetangga? Iya. Ini kuli gitu. Kalau ibu ngambil giji saya bantuin nyuci sama ini Nerska. Bantuin ibu. Kan kamu tadi ibu sampai cerita katanya Dina putus sekolah ya? Iya. Putus sekolah. Terus sekarang jadi buru cuci gosok? Iya. Karena gak ada biaya buat sekolah. Amina sini sayang sih. Duduk sini coba. Sini. Baru-baru pulang sekolah. Iya. Kok sekolahnya gak bawa? Tas? Gino neng. Tasnya dia masuk. Berdua. Sini sayang. Sini. Sebelahnya lagi sini. Nah sini. Setelah lagi. Sebelah sini. Jadi tasnya cuma satu. Dipakai buat dua orang. Iya neng. Ibu mah gak bisa beliin tas. Karena tadi kan neng tau sendiri ya. Gijinya cuma 5 ribu. Buat makan juga. Kurang. Saya kasihan aja gitu. Saya kelas buat adik saya. Bapak saya putus sekolah. Yang penting adik saya bisa sekolah. Tengah. 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 Bu, itu si Kak Davi-nya dipindahin? Iya, Neng takut kenalan pias itu, kegelinisan. Kalau ini kamar siapa, Bu? Kamar ibu. Tapi ini juga bolong ya, Bu? Iya, Neng. Emang kayak gini. Kadang-kadang keanginan. Kadang-kadang angin dari sini. Si Ade masuk angin. Kadang-kadang kalau lagi hujan. Ayo masuk ke sini. Itu di... Itu ya di tampung ya, Bu? Iya, ada plastik. Itu dia. Gini. Soalnya jangan kena... Ini tuh buat biar nggak kena hujan gitu. Iya, Neng. Makanya sama bapaknya. Ini di ikat-ikat seperti ini. Kotoran jadi ngakutnya kesini. Takutnya. Tapi... Tentu lalu pilok setiap setelah pilok-pilok. Lihat. Sumpah pernah sakit. Panas. Panas dari angin dari sini. Apa dia nangis? Iya, ini udah bolong dimana-mana, Bu. Itu sebenarnya lihat itu ada bebek. Langsung kalau kandang begitu ya, Bu, ya? Iya, Neng. Ini tuh bebek tetangga. Oke, Bu. Jadi ini cuma di... Cuma dilapis-lapis aja gitu? Iya, Neng. Semuanya udah pada bolong ya, Bu, ya? Ini juga tuh. Terus buat taruh baju tadi di lemari depan itu? Iya, di situ. Bareng-bareng sama Dina. Kalau lantainya juga masih cuma pakai alas. Terus buat karir. Ini, Bu, apa? Sepanduk gitu ya? Iya. Ini. Kalau nggak pakai ini. Ya. Stickernya ya. Ya, nggak keboleh ticker. Nggak ada. Ini juga boleh minta dari tetangga. Supaya ada tempat duduk. Supaya bisa dipakai buat ibadah ya? Iya. Banyak banget. Tempat, punya tempat ibadah yang bersih. Tapi... Bapak belum bisa. Di situ. Oh. Kamu ini sebelah mana? Ini sebelah mana? Ini siapa? Ini kenalin, Kak Nenek saya. Oh gitu? Ini Nenek Nia. Nenek Nia. Nggak apa-apa aku pakai. Iya, nggak apa-apa. Oh. Iya, Nek. Iya, Nek. Iya, saya Rima. Ini Nenek saya. Nenek dari Ibu. Oh, Nenek dari Ibu. Iya. Iya. Dia yang suka bantuin keluarga. Saya sebagai cucunya sedih aja gitu kan. Dia suka baik sama cucu. Sama ibu saya juga. Sering ngebantu. Sedangkan saya sebagai cucunya belum bisa. Membahagia Nenek. Nenek. Maafin. Nenek. Maafin emak juga. Maafin Nenek. Nenek. Nenek udah. Iya. Ibu saya juga sempat pinjem cincin. Nenek saya buat. Cincinnya emak dipinjem. Iya. Buat bayarin sekolah saya. Sekolah biasa. Tapi sayang, sekolah saya putus. Iya, iya. Sabar ya. Singkong mah dapet dari nama. Dia boleh ngasih. Itu dari tetangga. Membeli nggak punya duit. Duitnya buat dia kejadian sekolah. Ini kayaknya singkongnya juga cuma satu ini ya? Dipotong-potong ya? Iya, dipotong-potong. Supaya ke badannya. Biar cukup. Biar cukup. Tapi kan orang di rumah ini lebih dari lima orang. Iya. Mau gimana lagi atur kami? Gimana lagi atur kami? Sedihnya adanya. Sedihnya adanya. Kalau kamar mandinya tadi sebelah mana? Sebelah sini. Ini nggak apa-apa aku pakai sendalnya. Iya nggak apa-apa. Kamu nggak pakai nggak apa-apa? Nek, aku lumpang kamar mandi dulu bentar ya Nenek? Iya, iya. Ini kan nangis sekolah. Ini kak kamar mandinya. Dina. Ini kamar mandinya aku jadi bingung. Maksudnya maaf ya. Maksudnya bukannya gimana gitu. Tapi hari-hari kamu sama keluarga mandi di sini. Iya. Gimana lagi? Kok nggak ada lagi? Tapi ini kan... Masa lututupnya cuma begini Dina? Mandi. Gini udah gitu tuh. Itu juga bolong. Gimana sih? Gimana sih? Tiba sini. Tiba-tiba. Tapi di sini nggak sih kalau. Tiba-tiba. 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 Terima kasih telah menonton!